Api Yang Tidak Bisa Dipadamkan Dengan Air Charles, aku sudah selesai. Bagaimana denganmu? Ya, aku juga hampir selesai. Bersih-bersih selesai. Kalian sedang apa? Ini semua karena kau. Benarkah? Maaf. Baiklah, aku sudah selesai. Jadi kalian bisa masuk. Hooray! Tunggu, aku harus mengecat ini. Sudah selesai. Tadaa! Semua ketujuh serial Nanga Super. Harta karun utamaku. Itu bukan apa-apa. Tadaa! Lihatlah, aku punya Game Boy terbaru. Bagaimana rasanya pukulan Naga Superku? Wow! Apa itu, Charles? Ini namanya lampu minyak. Kelihatannya sudah tua sekali. Dulu kakekku biasa memakai ini. Apa ini? Itu teleskop. Wow! 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 Charles, yang ini apa? Itu harta karun keduaku, Radio HEM. HEM? HEM artinya orang-orang yang berkomunikasi lewat radio sebagai hobi. Kau bisa bicara pada orang-orang di seluruh bumi. Dan jika beruntung, kita bisa mendengar sinjar dari Alien. Alien? Ayo coba sekarang! Halo, Alien. Apa kau mendengar suara aku? Halo? Apa? Alien? Ini markas pasukan penyelamat. Teman-teman, ini markas pasukan penyelamat. Hei, itu suara Charles. Iya, aku Charles. Kami membuat markas rahasia di rumahnya pinter. Wow! Itu keren! Terima kasih. Kalian kapan-kapan datang ya. Baiklah. Kita akan datang karena sudah diundang. Iya, benar. Ya, benar. Halo, Alien. Alien. Halo. Halo, Alien. Ah, astaga. Tidak akan berhasil. Sinyal Alien. Itu suara perutku, Peter. Aku juga lapar. Begitu ya. Saatnya mengeluarkan persediaan makanan darurat. Persediaan makanan darurat? Wow, keren! Hah? Kemana semua cemilannya? Iya, ayo. Kena. Terus. Kena. Peter, jangan membuat suara aneh. Apa? Aku? Hah? Apa itu Alien? Kalian? Aku tidak dengar apa-apa dari radio. Pergi! Pergi sana! Pergi! Pergi sana! Pergi! Pergi! Api! 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 Cepat ini! Air! Air! Cepat ambil air! Pergi! Pergi! Anak-anak, makanannya sudah siap. Peter! Pergi! Hah? Sepertinya rumah Peter kebakaran. Teman-teman, apa yang terjadi? Roy! Kami mencoba memadamkan api dengan air, tapi apinya jadi makin besar. Apa? Aku mengerti. Semuanya minggir. Ya! Ur会! Tuan! Untuklah tidak ada yang terluka. Dan kita tidak berlaku aligned. Anak-anak. Ingat ya, sacan— Tuan-tuan! Ya, yang harus kalian lakukan adalah memakai pemadam api atau pasir untuk memadamkan api seperti ini. Api yang disebabkan minyak biasanya terjadi waktu memasak atau memakai pemanas. Jadi kalian harus berhati-hati. Aku mengerti. Aku akan lebih berhati-hati. Terima kasih, Roy. Terima kasih, Roy. Kami akan berhati-hati. Markas rahasia butuh waktu lama untuk diperbaiki. Gameboyku juga terbakar. Radio handphone juga. Itu seperti suara... Tidak mungkin. Wah, itu pasti alien. Akhirnya kita terhubung ke alien. Yeay! Bermain bola dengan aman. Tadaa! Wow, keren. Itu bola baru. Bagaimana kau mendapatkannya? Aku memintanya dan orangtuaku akhirnya memberikannya. Coba aku lihat. Wow, pantulannya masih erat. Apa yang kau lakukan, dong? Kau membuat bolanya jadi kotor. Jadi? Kau mau apa? Kelihatnya atau memainkannya? Aku rasa memainkannya. Tangkap. Kalau bisa, ya. Ambil kalau kau bisa. Hei, aku lebih cepat darimu. Ayo dong, kita ke taman. Baiklah. Kemana bolanya? Kevin, coba lihat. Oh, maaf anak-anak. Wow, bolaku. Tidak. Aku mencoba berhenti. Tapi seharusnya kau tidak bermain bola di dekat jalanan. Kevin. Ah, bolaku. Itu buruk. Apa Kevin marah? Iya. Sayang sekali bolanya kempes. Tapi untung tidak terjadi kecelakaan. Kau benar. Tapi mereka kecewa sekali. Aku harus melakukan sesuatu, Polly. Kurasa aku punya ide. Oh, iya? Apa idenya? Nah, bolanya sudah selesai. Ini kelihatan jelek, Bu. Maaf, ya. Lain kali kau harus berhati-hati. Belajar dari kesalahanmu. Jangan main bola di jalanan. Jangan khawatir. Jangan khawatir, kami tidak akan. Kami tidak akan. Berikan padaku. Tidak. Kau ingat tidak kata-kata ibuku. Ia, iya, iya. Maaf. Membosankan hanya memegang bola saja. Pegang, mau pegang. Berikan padaku. Aku temutawanya. Pegang. Ayo, Pegang. Ayo, Pegang. Ayo, Pegang. Ayo, Pegang. Kevin dan Doc pasti sudah pulang. Kevin, tetap di sana. Kevin, kau tidak apa-apa. Ia, terima kasih, Polly. Kevin, Doc. Ini kali kedua kalian hampir kecelakaan hari ini. Aku tahu. Tapi aku benar-benar mencoba memegang bolanya, Polly. Kevin, kau selalu bisa dapat bola yang lain. Tapi kau tidak bisa dapat hidup yang lain. Bisakah kau mengingat beberapa peraturan sederhana saat main bola? Iya, tapi itu. Dengar. Jangan main bola saat ada mobil. Bermainlah di taman. Saat kau fokus pada bola, kau bisa saja tidak sadar kalau ada mobil yang sedang berjalan. Dan itu berbahaya. Kalau bolanya meluncur ke jalanan, jangan lari mengejarnya. Tunggu sampai bolanya berhenti, menyeberang dengan hati-hati, dan ambil bolanya. Atau minta tolong orang dewasa untuk mengambil bolamu. Baiklah, Polly. Dan sekarang, tadaaah! Apa itu, Polly? Ini tas bola. Kau bawa bolamu dengan ini. Jadi kau tidak perlu khawatir bolanya terlepas dari tanganmu. Saat kau membawa bola di tanganmu, selalu ada kesempatan bolanya bisa membuatmu dalam bahaya. Kalau tidak punya tas bola, pakai tas plastik. Ini, Kevin. Ini untukmu. Terima kasih. Hei, Dom. Bola baru juga. Terima kasih, Polly. Sebenarnya bola itu dari dampu. Dampu truk itu? Dia bilang dia minta maaf sudah merusak bolamu. Wah, itu baik sekali. Iya. Ini dia. Ayo, Tung. Lendam bolanya. Hei, Tunggu aku. Pengendalian masa. Ayah, ayo cepat. Lucy, tunggu ayah, nak. Tapi kita bisa terlambat ke pertunjukan. Tunggu, Lucy. Ayolah, bisa kita pelan-pelan saja. Wow, banyak orang datang berhatian petunjukan Snow White sekarang. Heli, kita harus tetap pos pada. Ada banyak orang di satu tempat, jadi aku tidak mau siapapun tersesat. Kedengarannya bagus, Ember. Halo, putri cantik. Aku bawakan apel yang segar untukmu. Kau mau memakannya? Oh, ya ampun. Kau baik sekali. Tidak. Jangan makan apelnya. Ayah, jangan biarkan dia makan apelnya. Oh, Lucy, itu hanya pertunjukan. Cintaku, bukalah matamu. Lihat, lihat. Mereka bahagia selamanya. Apa sudah selesai? Terima kasih. Waduh, selamat tinggal. Waduh, selamat tinggal. Waduh, selamat tinggal. Bagus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terus. Ayah, ini jangan menyenangkan. Lain kali kita harus mengajak ibu. Ya. Ayah, aku harus pergi. Tidak awat, ayah. Sekarang? Sebelah sana. Ayo, ayo. Aku akan mengantar. Itu putri di kehidupan nyata, Snow White? Oh, tidak. Lucy, jangan bilang kalau kau ingin pergi. Hah? Lucy? Lucy! Besok pertunjukannya siang, kan, Nona? Untunglah. Putri Snow White? Snow White? Snow White? Oh, tapi ke mana dia pergi? Dan, di mana? Ayah. Apa aku pergi terlalu jauh? Oh, di sana rupanya. Aku akan ke sana. Aku pintar, kan? Lucy! Lucy! Ada masalah apa? Aku takut putriku hilang. Apa? Lucy hilang? Ini semua salah aku. Tenanglah. Kita bisa menemukannya. Kita akan periksa di sekitar sini. Baiklah. Aku Snow White. Aku pergi. Kaos kaki yang bersih seperti soju. Aku lapar. Ada permen. Enak. Hai, kucing kecil. Kau mau makan? Kucing, kembali. Lucy? Kau di mana? Lucy? Aku menemukannya. Lucy! Namaku bukan Lucy. Oh ya, maaf. Lalu ke mana Lucy pergi? Kau di mana, kucing? Kau di mana? Kemana dia? Tidak. Aku tidak bisa melihat balon dari tempat pertunjukan. Aku sudah tersesat. Aduh. Hei, nak. Hati-hati. Maafkan aku, Pak. Kau harus hati-hati, nak. Kau bisa terluka. Maaf tentang kotaknya. Kau di mana? Kau di mana? Ayo! Lucy! 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 Tuh, ayah. Aku akan ke sana. Awas! Lucy! Bertahanlah. Ayo! Lucy! Lucy! Hampir saja, Lucy. Ayahmu mencari kemana-mana. Maafkan aku, ayah. Kami senang kau tidak apa-apa, saya. Kalau kau tersesat lagi, ini beberapa hal yang bisa membantumu. Di tempat yang banyak orang, akan mudah sekali kau terpisah dari kedua orang tuamu. Selalu pegang tangan orang tuamu. Kalau kau tersesat, jangan lari cepat-cepat. Sebaiknya berhenti di satu tempat dan tunggu mereka menemukanmu. Jika kau melihat ada kantor polisi atau pemadam kebakaran, kau bisa meminta bantuan mereka. Beritahu siapa namamu, nama orang tuamu, dan informasi lainnya, termasuk nomor telepon mereka. Kau mengerti, Lucy? Sekarang aku tahu harus bagaimana. Itu Snow White. Snow White di sini. Ayah, ayo kita lihat Snow White bersama. Ia, ayo kita melihatnya. Hai, mudah. Latihan Keluarga Kami Menghadapi Kebakaran Semoga harimu menyenangkan. Oh, hai, Roy. Hari yang menyenangkan. Apa itu? Latihan menghadapi kebakaran keluarga? Iya, itu sebuah program di mana keluarga berlatih menghadapi api. Jadi mereka bisa belajar harus apa saat terjadi kebakaran. Kalau kau tulus, kau akan dapat rencana keluarga aman. Oh, itu hebat. Kau mau ikut? Oh. Apa ini? Astaga, apa semua ini? Oh, hampir saja. Bagaimana kalau terjadi kebakaran sebuahnya? Ayo kita. Ah, tolong, tolong. Tolong. Oh, tidak, tidak. Aku akan membereskan kekacauan ini. Wuss, wuss. Sayang, kapan kau pulang? Semuanya, lihat ini. Keluarga latihan menghadapi kebakaran. Wow, apa itu? Sepertinya menyenangkan. Haruskah kita coba? Ya, ya. Aku juga mau. Ya, semuanya ikutkan. Baiklah, kalau begitu, sekarang berkumpul. Hah? Seminggu lagi, kita ada program latihan menghadapi kebakaran. Lakukan yang terbaik untuk melindungi keluarga dari kebakaran. Mengerti? Iya. Baiklah, semuanya. Lihat denah ini. Siapa yang tahu ada berapa banyak pintu darurat? Aku, aku. Oke, lanjutnya apa? Tunggu sebentar. Jadi... Aha, itu adalah pintu belakangnya, Lucy. Oke. Ayah, jangan khawatir. Ayah akan mengeluarkanmu dari sini. Iya. Baiklah, semuanya. Ujiannya akan segera dimulai. Saat alarm berbunyi, semuanya harus keluar dari rumah dalam waktu tiga menit. Bersedia? Siap? Ada asap. Merangka kemari. Jangan cukup. Dan lakukan seperti latihan kita. Mengerti? Baik, bu. Serahkan pada ayah. Semuanya ke pintu keluar pertama. Terima kasih. Ibu, pintu ketiga. Pintu belakang. Benar, pintu belakang. Ayo, cepatlah, cepat. Iya, iya. Sayang. Sepuluh detik. Aku rasa aku tidak bisa. Pergilah, tolong jaga anak-anak. Apa maksudmu? Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Tiga. Tiga, dua, satu. Selamat. Kalian berhasil. Ya, kita berhasil. Ya, kita berhasil. Ya, kita berhasil. Ini untukmu. Wow. Ada banyak situasi tidak terduga, tapi kalian menghadapinya dengan tenang. Saat kebakaran sungguhan terjadi, banyak orang mulai panik dan gagal untuk mengunsi. Dan hanya butuh waktu lima menit bagi rumah untuk terbakar. Jadi, dalam keadaan seperti itu, kalian harus tetap bersiap. Membuat dena evakuasi dengan semua jendela, pintu, dan pintu darurat dengan keluargamu. Juga tentukan di mana bertemu setelah kalian mengungsi keluar. Dan lakukan latihan ini setahun buah kali, siang dan malam, dengan keluargamu. Dengan begitu, jika kebakaran sungguhan terjadi, kalian bisa mengungsi dengan aman. Baiklah, Roy. Kami akan melakukan. Kebakaran! Kebakaran! Apa? Kebakaran? Ada kebakaran. Roy bilang malam-malam juga latihan. Ayo cepat! Ayo, ayo kita latihan! Latihan, latihan! Hari Hujan Berbahaya Anak laki-laki itu memang aneh. Ya ampun, aku lupa bawa payung. Jangan khawatir, Jenny. Kita berbagi payung saja ya. Ya ampun. Kenapa? Usaha yang bagus. Dan walaupun aku tidak mau, aku pikir aku bisa berbagi payungku dengan teman sekelas. Jenny! Ibu, aku sudah dijemput sampai jumpa. Sampai jumpa, Jenny. Aku tidak suka saat aku sopan tanpa alasan. Sekarang kau bisa memberi payungku padaku. Ayo, sini. Kenapa begitu? Kau merusak payungku. Tidak. Kau tidak apa-apa, Posty? Tentu. Terima kasih, Poli. Hai, Poli. Roy. Halo, Spooky. Halo, Spooky. Posty, kau tidak apa-apa, kan? Aku dengan harimu tidak terlalu baik. Iya, aku terpeleset. Jalanan bisa licin, terutama di hari hujan seperti ini. Jadi, kalian berhati-hatilah. Jangan khawatir. Aku akan menjaga baik teman kita ini. Ayo, Posty. Terima kasih. Sampai jumpa. Baiklah, Roy. Aku akan ke sekolah dulu. Baiklah. Aku rasa pelajaran sudah selesai, Sarah. Benar. Dan aku mau memastikan semua murid pulang dengan selamat. Kau juga hati-hati, Poli. Pasti. Jangan menghubungkan. Aku rasa. Jangan menghubung itu. Kau yang salah. Aduh, bagaimana ini, Dok? Aduh, bagaimana ini, aku jadi lebih basah. Aku juga. Aduh. Aduh. Sekarang kita harus bagaimana? Ayo, kita punya perang. Ayo. Aduh, aku jadi basah. Kuyuk. Aduh. Ayo, cepat. Cepat. Ayo. Aku tidak bisa menghubung. Rizin. Awas. Tidak. Tidak. Maafkan aku, Poli. Aku sudah ingatkan, bukan? Tentang menyetir di jalanan yang basah. Kau benar. Aku akan mengingatnya. Kevin, Dok, kalian juga harus hati-hati. Terutama karena hari hujan. Kami juga. Saat hujan, butuh waktu dan jarak bagi mobil untuk berhenti. Karena jalanan lebih licin dari biasanya. Jangan jalan terlalu dekat trotoar. Lebih aman jaga jarakmu dari mobil saat hujan. Juga bagus untuk mundur beberapa langkah dari zebra cross. Kalau terlalu dekat, mungkin bisa menyinggol payungmu. Selalu pegang payungmu lebih tinggi dari garis matamu. Jadi tidak menghalangi pandanganmu. Payung yang tembus pandang, itu lebih baik. Gunakan tas lempang saat hujan untuk membawa kertas, buku, dan yang lainnya. Jadi tidak basah. Saat gelap dan hujan, lebih aman memakai pakaian dan payung yang berwarna cerah. Pakaian dan payung berwarna gelap membuatmu sulit dilihat dan mudah memicu kecelakaan. Sama juga dengan hari bersalju. Jangan memakai pakaian warna putih. Terlalu bercampur dengan warna saljunya. Wah, kami menghalangi pandangan kami dengan payung. Dan berjalan tepat di zebra cross tanpa melihat-lihat. Kami bahkan memakai payung warna gelap. Kami salah. Itu benar. Tapi sekarang kalian tahu bagaimana bertindak benar saat hujan. Iya. Jenny, kau tidak perlu khawatir tentang hari ini. Kau tidak bisa berbagi payung kecil itu dengannya? Ini aku bagi payungku. Terima kasih teman-teman, tapi aku sudah bawa payung. Nah teman-teman, sampai jumpa besok. Jenny, tunggu aku. Ayo bersama-sama. Masalah Panas Seki, kerja bagus. Terima kasih. Itu sangat berarti, Stacey. Tunggu satu lagi. Sebentar. Aku punya kejutan kecil untukmu. Kejutan apa? Setiap kali ku membantu teman yang membutuhkan, aku akan memberimu satu stiker. Setelah ada lima, akan ku beri ban pelangi yang sangat kau inginkan. Wow, ban pelangi. Wuhuu, itu hebat. Baiklah, jangan membuang waktu. Sampai nanti. Sampai jumpa. Selamat pagi, Broomstown. Hari ini akan jadi hari yang panas dan terik. Jadi pastikan jangan terlalu lama di luar dan tetap aman dan sehat. Sebentar lagi akan ku terima semua stikernya. Lalu ban baru untukku. Tolong aku terjebak. Wow, itu Penny. Pertahanlah kawan. Aku akan menolongmu. Semuanya baik-baik saja. Terima kasih banyak, Spooky. Jangan khawatir. Cobalah untuk lebih berhati-hati. Sepertinya Spooky sedang senang hari ini. Peter, kenapa tidak kau tendang padaku? Terlalu panas untuk membidik yang tepat. Johnny, bawa bolanya ke sini. Tidak, itu salahmu. Jadi bolanya jauh. Kau yang ambil. Aku tidak mau. Hai, Posty. Maaf, aku terlambat. Kenapa kau lama sekali? Kau tidak tahu betapa sibuknya aku hari ini ya? Kita akan membayar waktu yang hilang. Spooky, kau terlalu cepat. Cepat? Aku bisa lebih cepat. Baiklah. Hai, Masti. Aku harap kau belum lama. Aku siap menderekmu sekarang. Kau bekerja keras, bahkan di cuaca begini. Yap, tidak ada yang lebih indah dari hadiah. Kau salah tempat. Itu hidungku. Spooky, tunggu. Kau yakin tidak apa-apa? Yap, aku tidak apa-apa. Jangan paksa dirimu, Spooky. Mungkin kita harus memanggil Roy untuk membantu. Tidak usah. Aku bisa melakukannya sendiri. Wow, kau memang bisa. Aku terkesan, Spooky. Terima kasih. Aku melakukan apa yang ku bisa. Dan selesai. Wow, hanya tinggal satu stiker lagi. Spooky, kau yakin kau tidak apa-apa? Aku rasa sebaiknya kau istirahat. Tidak, tidak. Aku tidak apa-apa. Yap, saatnya pergi. Tunggu. Dia bekerja terlalu keras. Satu lagi. Hanya satu stiker lagi sampai aku dapatkan ban itu. Aku merasa tidak enak. Hari ini semuanya terlalu beran. Aku hanya mau pulang dan bersantai. Ini tidak bagus. Anak-anak di jalan. Help, ikut. Tidak, Spooky. Ini buruk. Darurat, darurat. Spooky ada di jalan pantai bergantung di jurang. Di penyelawan, kalian tahu harus apa? Baik. Tahanmu. Tolong, aku tidak mau jatuh. Jangan takut. Kami datang untuk menolongmu. Heli, tahan Spooky dari bawah. Aku dan Roy tetap di sini dan akan menarik. Kedengarannya bagus. Dapat. Kami di posisi siap untuk menari. Baik, ayo bawa dia. Spooky. Spooky. Dan ini dia. Terima kasih banyak, Amber. Spooky. Spooky, itu bisa jadi kacau. Sebaiknya kau isi rasa saja hari ini. Kapanpun ada peringatan panas, sebaiknya ikuti dan jangan bermain di luar dulu. Saat hari panas, kita berkeringat dan kehilangan air. Jadi kita butuh lebih banyak minum dan menghindari dehidrasi. Jika kepalamu sakit, pusing, atau perutmu terasa sakit, pergilah ke tempat yang lebih sejuk secepat mungkin untuk menurunkan suhu tubuhmu. Jika tetap merasa tidak enak badan, hubungi ambulan. Kau mungkin terkena sengantan panas yang bisa sangat berbahaya. Aku mengerti. Aku tidak akan bekerja keras dalam cuaca panas lagi. Dan kami juga akan hati-hati. Benar, kesehatanmu adalah yang paling penting. Aku tahu, tapi aku ingin sekali mengumpulkan stiker terakhir. Dan kau sudah mendapatkannya. Ini dia, bantelannya. Apa aku bisa mendapatkannya? Benny menghubungiku dan bilang kau sudah membantinya. Ini memang benar. Ini hebat. Bantelannya. Bantelannya. Jangan pernah lupa mematikan kompor gas. Ibu, ibu sedang apa? Strawberry. Kita akan membuat selai strawberry untuk dimakan dengan roti. Yeay, asik. Strawberry. Jangan, kita akan membuat selai strawberry. Ayolah, stroberinya kan banyak. Anak-anak, jangan bertengkar dan jadi anak baik sampai selainya selesai. Baik, bu. Selai strawberry. Ibu, aku lapar. Selainya hampir selesai. Tinggal didihkan perlahan-lahan. Boleh aku cicipi sedikit? Tidak boleh. Ya ampun, kau ini. Kita akan memakannya dengan roti. Jangan sentuh sampai selesai. Lucy, tolong ambilkan roti di ruang tamu. Iya, bu. Ada apa, Lucy? Buddy memakan rotiku. Aku benci Buddy. Lucy, kita bisa beli lagi. Jangan menangis. Lucy, mau ibu yang membawa rotinya? Tidak, aku tidak akan biarkan Buddy memakannya lagi. Aku yakin Buddy memakan semua selainya. Tidak mungkin. Ibu, ayo kita pulang sekarang. Jangan khawatir, Lucy. Selainya ada di atas kompor, jadi Buddy tidak bisa. Anak-anak, ibu rasa ibu lupa mematikan kompornya. Apa yang terjadi kalau kita tidak mematikannya? Selainya mungkin gosong dan bisa terjadi kebakaran. Selainya akan gosong. Bukan selai masalahnya, rumah kita bisa terbakar. Tidak! Tolong, binggir. Jangan menghalangi. Jangan menghalangi. Jangan menghalangi, binggir. Apel-apelku. Ibu, ayo cepat. Baiklah. Hei Nyonya, apa yang kau lakukan? Maafkan aku. Kita hampir sampai. Ibu, ayo cepat. Anak-anak, kita lewat sana. Kita juga tidak bisa lewat sini. Ibu, apa yang terjadi pada Buddy kalau rumah terbakar? Buddy, aku minta maaf. Tidak, itu tidak akan terjadi. Ibu. Pasti akan berhasil. Astaga. Anak-anak, ayo kita menyebrang. Ibu, ibu. Ibu, hebat. Ibu, hebat. Awas. Lucy. Ibu, kita hampir sampai. Sedikit lagi. Peter. Apa yang sedang terjadi? Buddy sendiri yang di rumah. Aku lupa mematikan kompornya. Kau bilang apa? Buddy. 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 Kenapa? Apa yang terjadi? Buddy. Buddy. Untung saja robot mematikan kompornya. Kalau tidak, bisa terjadi bencana. Maaf, Roy. Harusnya aku lebih hati-hati. Baiklah, aku akan mengajari beberapa hal saat memakai kompor. Jangan tinggalkan tempat saat memakai kompor. Peralatan memasak bisa terlalu panas dan menyebabkan kebakaran atau bahan masakan meluber dan membuat gas bocor. Dan juga, sebelum memakai kompor, pastikan kau tidak mencium bau gas bocor. Kalau kau menyalakan kompor saat gas bocor, itu bisa meledak. Jadi, aku sarankan selalulah periksa. Dan ingat, pastikan jika apinya menyala dengan baik. Kalau tuasnya menyala, tapi apinya mati, itu menyebabkan gas bisa bocor. Dan terakhir, selalu ingat untuk mematikan tuas setelah memakai kompor. Dan jika kau takut lupa, pasanglah alat pengatur waktu. Itu bisa membantumu. Baiklah. Terima kasih, Roy. Ibu, boleh makan selainya sekarang? Iya. Tapi di mana selainya? Aku meninggalkannya di meja. Oh, balik! Bijaksanalah di jalan. Wow, kelihatannya lesat. Terima kasih, tapi ini bukan untukmu. Ini hadiah kejutan untuk nyonya Rora. Hari ini adalah ulang tahunnya. Boleh aku minta sepatan? Kalau dia boleh, aku juga mau, ibu. Kalian tenang saja. Ibu juga akan memasaknya untuk kalian. Aku juga ingin kue pay. Iya. Aku juga mau menukar kue pay buatan ibu dengan beberapa kue coklat nyonya Rora. Aku juga. Keb seharusnya mengantar kue pay, tapi sepertinya dia terlambat. Kalau begini, kuenya bisa dingin. Aku bisa mengantarnya, bu. Benarkah? Tidak terlalu jauh, kan? Biar aku saja, ya, bu. Boleh saja. Dan selagi kau pergi, ibu akan memasak kue pay untukmu. Aku ikut. Aku ikut. Apa maksudmu? Terlalu jauh, Suji. Kau bilang tadi tidak jauh. Iya. Kalau begitu, ucapkan selamat ulang tahun untuk nyonya Rora dari ibu, ya. Aku tidak mau mengajaknya. Kalau Suji menurutimu, maka tidak akan ada masalah, iya kan, Kevin? Tidak. Maukah kau menuruti Kevin? Iya. Lurus saja dari jalan utama, ya, Kevin. Baiklah. Suji, ayo cepatlah. Kue paynya akan dingin. Iya, tunggu sebentar. Oh, kau mau ke mana? Ini adalah jalan pintas ke rumah nyonya Rora. Kata ibu, kita lurus saja. Tidak masalah. Aku lebih tahu dari ibu. Ayo. Kau yakin? Ya, aku yakin. Baiklah, Cap. Kau sudah siap? Aku merasa seperti baru, Edith. Oh, ya ampun. Aku harus cepat-cepat ke rumah ibunya Kevin. Sampai jumpa, Cap. Hati-hati. Kenjalannya aneh. Mobilnya cepat-cepat sekali. Ini jalanannya. Oke, ayo sudah ikut aku saja. Baiklah, kawan. Aku datang duluan. Mundur sana. Kalau kau tidak mundur dan membiarkanku lewat dalam semenit, aku akan membentukmu. Aku tahu. Jangan terlihat mereka, Suji. Kita sudah sampai. Tidak bisa. Sebaiknya lewat sini saja lebih cepat. Kevin, sini biar aku bawa. Terima kasih, Suji. Ada apa, Cap? Pauly! Kau tidak apa-apa, Suji? Kau apa itu untuk Nyonya Rora. Tidak apa-apa. Aku yakin Nyonya Rora akan sangat senang kalau kalian berdua sudah selamat. Cap, aku sangat terkejut. Kau harusnya lebih hati-hati dan memperhatikan pejalan kaki. Maafkan aku. Ini semua salah aku, Pauly. Kevin, Suji. Ada beberapa peraturan sederhana yang harus selalu kalian patuhi saat kalian berjalan di tempat di mana tidak ada trotoar. Baiklah. Selalu berjalan di tepi, bukan di tengah. Kalau kalian jalan di tengah, kalian tidak bisa melihat mobil datang di belakang kalian dan itu berbahaya. Kedua, selalu berhenti dan menyingkir ketika ada mobil yang mau lewat. Pengemudi tidak selalu bisa melihatmu. Selalu berhenti dan lihat dengan seksama sebelum menyeberang. Jangan lari, karena itu sangat berbahaya. Dan ketiga, saat kalian menyeberang di jalan yang sempit, jangan berjalan beriringan. Selalu jalan sebaris dan bukan ide bagus membawa apapun di sebelah mobil yang berjalan. Kalau ada mobil yang terlalu dekat, sedikit benturan bisa menyebabkan kecelakaan. Jadi ikutilah peraturan dan berjalan di jalan yang sempit bisa jauh lebih aman. Baiklah, Poli. Itu bagus, tapi kue painya hancur. Hancur! Aku tahu, ibu membuat satu kue lagi. Nah, itu benar! Nyanyarora, kami datang! Ini sebuah kejutan. Selamat datang, nyanyarora. Terima kasih. Bapak ini untukmu dari ibu. Kau baik sekali. Ayo masuk. Aku rasa aku juga punya sesuatu untuk kalian. Wah, kue joklat! Ini adalah kue kesukaanku di seluruh dunia! Ini kue kesukaanku di seluruh alam raya! Terima kasih kue aku ya. Aku juga menyukainya. Lebah datang! Baiklah, hati-hati. Semuanya selesai klini. Sekarang juga aman. Terima kasih banyak. Jen, ada apa? Sepertinya ada sarang lebah lagi yang harus dipindahkan. Ada di rumah Cindy. Baiklah, kami akan segera berangkat. Heli, ayo kita ke rumah Cindy. Baik, Ember. Sampai jumpa! Tidak! 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 Wow, lezat sekali! Tidak! Ini adalah donat Dreamdouble coklat. Aku mengantri pagi-pagi sekali untuk mendapatkannya. Wah, ada lebah! Wah, ada lebah! Tidak perlu takut. Peter, lihat di sana Lihat kemana? Astaga, sejak kapan ada sarang lebah besar di sana? Donatku, mereka menjual yang begitu hanya untuk satu hari Baiklah, lebah atau bukan itu adalah donatku Jadi! Ya, donat coklat dream Johnny, kau tidak apa-apa Setidaknya aku berhasil mendapat satu donat Tidak Aku punya ide yang mungkin akan berhasil Mudah kan? Sedikit lagi Cepatlah Bundur, biar aku saja Aku berhasil Hebat Cepat, cepat, cepat Donatku Hilang semua Teman-teman, aku butuh bantuan kalian Boxman, siap beraksi Operasi menyelamatkan donat dimulai Peter, jagoannya Aku perhatikan donatnya Masuk ke daerah musuh Tiga detik sebelum penyelamatan donat Dua detik Satu detik Bisi berhasil 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 Sekarang aku keluar Pergi, pergi, pergi Ya pergi Ya pergi Lari Lari Suara apa itu? Tolong Lari Dia belum menikmati anak-anak Jodi Hei anak-anak Aku datang Kalian tidak apa-apa Tidak ada yang disengat Ya kami tidak apa-apa Kami dengan sedang hati membawa sarang lebahnya Terima kasih banyak Anak-anak Biar ku beritahu apa yang harus dilakukan Kalau kalian bertemu lebah Dengarkan Saat bertemu lebah Jangan coba menyingkirkan mereka sendirian Pergilah dengan diam-diam Jika bertemu sarang lebah Jangan pernah menyentuhnya Panggil saja pihak berwendang Dan sarang itu akan dipindahkan dengan aman Jika lebah mengejarmu Lindungi kepalamu Dan berbaringlah Lindungi tubuhmu Jika lebah menyengatmu Jangan menyentuhnya Dan pergilah ke rumah sakit terdekat Untuk diobati Kalian bisa mengingatnya kan? Tentu ya Kami ingat Aku rasa ini saatnya makan donat Ya kan? Aku lapar Tentu masih ada lebah Oh tidak Donat juga dreamku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!